Selasa 25 Juni 2024, mantan panglima militer Israel Benny Gantz mengatakan bahwa Israel dapat menjerumuskan Lebanon sepenuhnya ke dalam kegelapan dan menghancurkan kekuatan Hispuloh. Geruntuhan di Lebanon menjadi sangat rawan hancur jika serangan udara Israel diarahkan dengan baik. Meskipun demikian, menghancurkan kekuatan Hispuloh juga merupakan tugas yang jauh lebih sulit. Israel telah merencanakan pertempuran ulang sejak perang yang tidak meyakinkan dengan Hispuloh tahun 2006. Bersamaan dengan hal itu, Hispuloh juga telah lama mempersiapkan diri untuk berperang kembali. Menurut perkiraan Israel, persenjataan Hispuloh saat ini telah mencakup serigitnya 150 ribu rudal dan roket. Israel juga memperkirakan bahwa kelompok itu telah menembakkan sekitar 5 ribu rudal sejak bulan Oktober tahun lalu. Hal itu berarti sebagian besar persenjataan Hispuloh masih utuh. Tak hanya berjumlah besar, persenjataan Hispuloh juga canggih. Para pejabat Israel dilaporkan sangat terkejut dengan kecanggihan serangan-serangan kelompok Hispuloh itu, termasuk serangan tepat sasaran terhadap beberapa pos pengintaian Israel. Hispuloh mungkin dapat mengerahkan sekitar 40 ribu hingga 50 ribu pejuang, terlebih mereka telah memperoleh pengalaman tempur saat berperang bersama pasukan Suriah. Hispuloh secara keseluruhan sangat terlatih dan disiplin, tak seperti banyak kelompok guerrilla lainnya. Koresponden CNN Ben Wedeman mengatakan, para tentara Hispuloh bersikap sangat sopan tetapi tegas. Selama perang 34 hari di tahun 2006, Hispuloh diperkirakan telah menembakkan sekitar 4 ribu roket, rata-rata 117 roket per hari. Jika perang antara Israel dan Hispuloh pecah sekarang, Hispuloh mungkin akan menyerang bandara internasional Ben Guiron di Tel Aviv, sama seperti bagaimana Israel mengebom bandara internasional Rafiq Hariri di Beirut pada 13 Juni 2006. Keseimbangan strategis yang selama ini menguntungkan Israel mulai berubah. Sejak Oktober tahun lalu, ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel telah mengalami fluktuasi. Ketegangan tersebut kian meningkat dalam beberapa minggu terakhir, dan perang besar-besaran tampaknya semakin mungkin terjadi. Retorika di kedua belah pihak semakin memanas, di tengah negara lain seperti Jerman, Sweden, Kuwait, Belanda, dan beberapa negara lain yang menyerukan kepada warga negara mereka untuk segera meninggalkan Lebanon. Terima kasih telah menonton!